Salam Damai Sejahtera Salam Damai Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Masmur 89 ayat 1 sampai ayat 10. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredakannya. Amin. Tema rendungan kita ialah, Muliakanlah Tuhan. Pakalak bi'i tubuang. Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, memuliakan diri sendiri adalah sikap hidup yang masih sering terjadi dalam kehidupan manusia, terlebih bagi orang percaya. Hal ini terjadi karena menganggap diri hebat dan merasa bahwa keberhasilan dalam mengerjakan sesuatu itu didapatkan karena kekuatan dan kepintaran, dan pada akhirnya muncullah kesombongan dalam hati. Saudara-saudara, melalui bacaan hari ini, ada dua hal penting yang mau disampaikan oleh pemasmur. Pertama, Pemasmur memuji dan memuliakan Tuhan karena kasih setianya. Kesadaran dan pengakuan pemasmur bahwa hanya Tuhanlah yang patut dimuliakan. Kemurahan kasihnya yang terus dinyatakan kepada umat Israel, terlebih kepada keluarga Daud, dan kesetiaannya akan janji penyertaan kepada umatnya. Ayat 2-5 Kedua, Kuasa dan kekudusannya tiada bandingnya yang membuat malaikat-malaikat memuji Tuhan di surga. Inilah gambaran tentang kemuliaan Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada janjinya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya, hanya Tuhan sajalah yang layak dipuji dan dimuliakan. Keberhasilan dan kesuksesan yang diperoleh sampai hari ini, tidak terlepas dari penyertaan Tuhan. Dialah yang berkenan membuat apa yang kita kerjakan dan usahakan menjadi berhasil. Itulah sebabnya, tidak ada alasan untuk memuliakan diri sendiri. Bagaimana respon kita? Teruslah memuji dan memuliakan Tuhan. Jadikanlah hidup ini bermakna dan membawa berkat bagi sesama, supaya menjadi pujian dan kemuliaan bagi namanya, dan kita akan memperoleh kemuliaan dan kekegalan yang dijanjikannya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kemuliaan hanyalah bagimu, ya Tuhan, Allah Bapak kami dalam surga. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, yang selalu setia menyertai dan menuntun kami. Kami percaya bahwa kehidupan ini boleh kami lalui hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kami mohon, kiranya kami senantiasa memuji memuliakan Tuhan dan menjadikan hidup ini bermakna dan terus membawa berkat bagi sesama kami untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Kami pun bersyukur kasih Tuhan terus menyertai kami. Kami mohon, kiranya Tuhan akan menjaga melindungi kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami dalam segala tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Diberkatilah setiap orang tua dan anak-anak, juga di dalam setiap perjuangan anak-anak Tuhan, dimanapun Tuhan mengutus. Diberkatilah setiap orang tua untuk berperan dengan baik, mendidik mengarahkan anak-anak karunia Tuhan. Apa yang diusahakan dikerjakan oleh setiap anak-anak Tuhan juga, kiranya senantiasa berbuah baik dalam hidup ini. Dan mohon anak-anak akan terus dijaga, dilindungi, di dalam mereka beraktifitas, mereka bertumbuh dalam kasih dan kemurahan Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit, dikuatkanlah mereka dengan hikmat pengertian Allah, mereka akan tetap mampu menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dibulihkanlah yang sakit, dihiburkanlah yang berduka, diberi kelegaan mereka yang berbawan berat, dan ditopanglah orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam menjalani kehidupan setiap hari, bahkan segenap sahabat renungan harian di mana saja mereka berada. Pun mereka yang selalu setia mendengarkan renungan harian ini, kami percaya dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan, mereka juga akan dimampukan menjalani hidup setiap waktu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan oleh kuasa Tuhan. Mereka akan selalu bersuka cita dalam segala hal. Diberkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemerintah kami dalam mengemban amanah di tengah-tengah bangsa ini. Dan kerja Tuhan akan terus dimampukan, ditopang untuk menyatakan persekutuan kesaksian dan pelayanan di mana Tuhan mengutus. Juga disempurnakanlah sukacita, saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, maupun juga keberhasilan atau kesuksesan yang boleh diraih, untuk terus menghayati semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami mohon Tuhan menjaga melindungi kami di sepanjang hidup karunia Tuhan. Dan mohon ampun untuk segala dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktifitas hari ini, tetaplah semangat, tetap bersukacita, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.